Beberapa waktu terakhir, Gerindra dan PDI Perjuangan tampak memanah saling lempar kritik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyebut proyek food estate yang digara pemerintah dalam praktiknya tidak sesuai dengan yang seharusnya atau disalahgunakan. Aksi ini dinilai Hasto sebagai kejahatan lingkungan karena dinilai berimbas pada penebangan hutan. PDI Perjuangan ini memiliki program merawat pertewi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate tetapi di praktiknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Sementara itu Partai Gerindra memandang tudingan proyek food estate bagian dari kejahatan lingkungan tidak benar. Menurut Partai Gerindra, lahan yang disiapkan untuk food estate telah melalui kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Food estate justru disebut sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Nah tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK, dalam hal yang di Kalimantan Tengah ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama dan kalau itu sudah keluar dari KLHK, itu sudah ada kajian teknisnya. Pengamat memandang Prabowo Subianto dianggap PDI perjuangan sebagai rival Ganjar Pranowo. Pertama, ini sebagai bentuk pengakuan bahwa sebenarnya Prabowo itu sudah ditempatkan sebagai rival, sebagai lawan yang akan dihadapi oleh PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang akan datang. Yang kedua tentu ini sebagai upaya untuk mendown grades, elektabilitas untuk mendown grades. Integritas Prabowo Subianto sebagai capret dari Gerindra yang akan bertanding ketiga kalinya nanti di Pilpres 2024. Petah komposisi koalisi masih cair. Jika sebelumnya Gerindra dan PKB, kini PAN dan Golkar menambah daftar parpol dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung Prabowo Subianto dengan total menjadi empat parpol. Untuk pendukung Ganjar Pranowo, sejauh ini ada tiga partai politik, yakni PDI Perjuangan, P3, dan Perindo. Sementara baca pres Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan masih solid dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tim Liputan, Kompas. Tim Liputan, Kompas.